Halo selamat siang, saya Riri Nadalu Barusan temen datang bawa real OGF Custom Urgent katanya, habis nyemplung di laut Ini infonya nyemplungnya selama 15 menit Kalau sudah nyemplung 15 menit ini pastinya air sudah masuk semua Bahkan sampai ke dalam bearing Kita bongkar saja langsung Ini F-Custom ini Saya akan buka-buka saja dulu semua Buka-buka Kemudian sampai membersihkan bearing juga Nanti akan saya kasih tahu tutorialnya bagaimana Nah ini Ada airnya dia Karena memang terendam ya sudah Harus bongkar semua Bahkan bongkar sampai ke dalam bearing Full airnya Nah, sepertini Air load semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, di OG itu di bagian bautnya Biasanya selalu ada ring seperti ini Oke, jangan sampai tercecer dia Nah, ini Seperti ini dia ringnya Jadi harus dimasukkan ke Baut seperti ini Oke, ini saya ingin acak-acakan Gak apa-apa Karena saya sudah hafal sekali Tetap menikmati Tetap mengingatkan bagi yang tidak pernah Nervis ya harus berurau tanda Nervis ya harus berurau tanda Dia akan cepat keropos Dia akan cepat keropos Tapi kalau Uji ini dia Jarang sih saya menemukan keropos di bagian sininya Nah, kecuali di pinggiran-pinggiran sini aja Biasanya memang keropos Nah, ini kelihatan kan dia Air laut yang mengerin Langsung jadi bintik-bintik Nah, ini Full air juga Cuman ini dia sudah Pernah dilapisi Dengan grease Jadi sedikit aman Minimal dia menahan Reaksi air laut Nah, kalau yang disini Ini lupa mungkin Mengolesi dengan grease Jadi ya Bercak-bercak putih Tapi ini tidak apa-apa sih Bisa dihilangin dia Sampai jumpa 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 Nah seperti ini Ini juga bekas full air Oke Cuman ini Bekas dilapisi Jadi ini pernah diservis sebelumnya Jadi dia tidak langsung Bereaksi Jadi itu kelebihan Kalau kita Melakukan Istilahnya meratakan gris Pada real baruk Itu memiliki keunggungan Setidaknya air laut yang masuk Dia tidak langsung bereaksi Seperti ini Ini gearnya Gear saya rasa tidak masalah Pada umumnya Gear Osea Jiger Dia akan Berubah warna seperti ini Ini tidak masalah Jadi saya tidak pernah menemukan Gear Osea Jiger ini sampai Bolong sampai bagaimana Perubahan warna seperti ini Lumrah terjadi Yang penting ini geriginya tidak cacat Nah Kalau mau bersihin Supaya Apa namanya Kembali menjadi mengkilat Tidak masalah Pakai saja Penggosok kuningan itu Kayak semacam Autosol Atau braso Tidak masalah Dengan catatan Dia tidak Membuat geriginya Ini jadi Cacat Kan ada Biasanya orang yang suka Before after Jadi yang suka Bikin before after Before nya seperti ini Nanti after nya Tiba tiba jadi Mungkin lah Itu bagi saya adalah Hal yang biasa Boleh boleh saja Dilakukan Tidak masalah Yang penting Dia tidak Mengganggu Ini Di bagian geriginya Tapi kalau geriginya Sampai Jadi Apa namanya Jadi rusak Ketika dia Di Oles lagi Ya itu akan Membuat Putarannya Jadi bermasalah Kalau saya sih Biasanya cukup dibersihkan Seperti ini saja Terutama dari Kera-kera Kalau bikin Supaya Kembali kuning Itu Mengkilat seperti baru Ya Nambah kerjaan namanya Kalau yang diservis Satu atau dua Sih gak masalah Tapi kalau yang diservis Ada dua pudu Mungkin Tidak bisa melakukan itu Kalaupun mau melakukannya Ya gak masalah Bikin supaya jadi Mengkilat lagi Seperti baru Oke Saya akan lanjutkan lagi Buka ini Ini harus dibuka Secara keseluruhan Terima kasih telah menonton Tidak 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 Nah ini sudah Dibukain semua Sekarang yang Perlu kita Fokus Konsen Membersihkannya Adalah Bereng-bereng Utama Karena kalau terendam air Biasanya Semua Bering Itu akan Pemasukan Air laut ya terlebih lagi jika bearingnya tidak ada lapisan gris seperti ini kalau ini kan ada lapisan grisnya jadi kita lihat saja apakah ini juga kemasukan air ya gering bodi terus ini kalau ini kan sudah sudah karatan ya nah seperti ini ini udah karatan dan terlihat nah ini putarannya udah kasar Oke beding-bedingnya kita kumpulkan hai 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 pos dikira-kira Hai beri-beri utama aja ya Hai Oke jadi hal yang perlu dilakukan adalah membersihkan bearingnya jika bearing tersebut bisa dibuka klipnya Hai nah ini juga udah agak ngerosok dia jadi membuka klip klip bearing itu bisa menggunakan jarum atau peniti bisa menggunakan peniti seperti ini Hai ini saya pakai jarum sih kita keluarkan Hai klipnya kemudian silnya nah ini aslinya pada sebuah bearing itu memang eh pelumasnya adalah gris seperti itu apakah bisa dilumasi menggunakan oil bisa cuman kan kita harus memastikan bahwa dia selalu terlumasi karena nah kalau dikasihkan oil eh umur oil di dalam gris itu biasanya lebih sebentar daripada umur gris seperti itu saya ada yang beli oil kan untuk melumasi bearing enggak masalah cuman ya harus rajin dicek aja nah ini kan sudah sudah bersih nah ketika sudah bersih seperti ini kita bisa kita bisa beri gris baru lagi pada bearingnya pakai saja gris standar untuk rail yang tingkat kekentalannya rendah dia pakai yang NLGI 1 itu bagus tuh seperti ini kemudian kita pasang lagi klipnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih seperti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Halus dengan Grease baru lagi Jadi seperti itu Hal yang dilakukan untuk Menyelamatkan bearing Terutama Real jika dia Kondisinya sempat terendam Ini dengan catatan Jika Bearing itu bisa dibuka Bisa dibuka Kliknya lalu bagaimana Kalau tidak bisa dibuka Ya kita harus Membersihkannya Biasanya ada alat khusus Nah ini seperti ini Ada alat khusus Dimana Ini bisa untuk Membersihkan bearing Oke saya akan Demokan sedikit Oke jadi Jika bearing Itu tidak bisa Dibuka Clip di sampingnya Seperti yang ini tadi Maka ada alat khusus Seperti ini Ini saya tidak tahu Apa namanya Karena saya dikasih Minta sama temen Dan Saya Cari-cari Di youtube Yang muncul Yang muncul malah Bahasa Rusia Oke saya tidak tahu Alat ini apa namanya Tapi ini Mempermudah kita Artinya Cara praktisnya Cara praktis Supaya kita bisa Membersihkan bearing Tanpa Membuka Clip Bearingnya Seperti itu Oke jadi ini Saya kasih nama Ini aja Vladimir Putin Bagus sebenarnya Alat ini Benar-benar simple Jadi bearing Itu kita masukkan Kayak gini Oke Setelah itu Cara bersihnya Seperti ini Bisa pakai tisu Nah bearingnya Tadi sudah saya masukkan Kemudian kita pakai Cleaner seperti ini Jadi cara kerjanya Dia menyemprot Grease yang ada Di dalam sini Disemprot dari lubang ini Sehingga Grease-nya itu Keluar semua dia Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Fungsinya Jadi kita bisa Membersihkan Atau mengeluarkan Grease Yang ada di dalam Bearing Tanpa Membuka Bearingnya Seperti itu Jadi ini Adalah cara cepat Atau cara praktis Nah seperti ini Tinggal kita tembak Dari atas Maka Bearing Langsung Auto bersih Dia Tanpa kita Membongkar Ataupun Membuka Bearingnya Seperti itu Lalu Kemudian Bagaimana Cara Memasukkan Grease Ke dalam Bearing Ya caranya Sama Kita Masukkan Lagi Seperti ini Kemudian Kita Bisa Mengisi Grease Di sini Yang Segini Oke Kemudian Kita Masukkan Sini Ini Tinggal Kita Dorong Seperti itu Kita Dorong Maka Grease Akan Langsung Masuk Kedalam Bearing Ya Kurang Lebih Seperti Ini Ini Memang Agak Sedikit Banyak Sih Ngabisin Grease Cuma Dia Efektif Sekali Maka Bearing Yang Tadi Sudah Kita Bersihkan Akan Kemasukan Grease Baru Lagi Dan Bearing Dia akan Kembali Halus Dan Bersih Jadi Seperti itu Oke Itu tadi Tips dan Trik Cara Membersihkan Bearing Apabila Reel Sudah Terlanjur Terendam Terutama Terendam Dengan Waktu yang Lama Seperti itu Dan Pembersihan Itu semua Bearing Semua Bearing Jadi Jangan Sampai Ada Yang Kelewatan Karena Kalau Sudah Terendam Maka Resiko Bearing Akan Ngerosok Semuanya Termasuk Bearing Baru Saya Akan Pasang Kembali Terima kasih Sudah Menyimak Konten Saya Hari Ini Sampai Ketemu Lagi Di Konten Berikutnya Dua Jempol Untuk Ada Semua Mantap Terima kasih